Intro Pasokan Oksigen untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan tiba pada Selasa 13 Juli 2021 malam. Oksigen untuk menyuplai kebutuhan pasien di era SUD terbesar di Pacitan itu dibawa truk dengan kapasitas 5 ton. Kedatangan perpengangkut oksigen tersebut juga dikawal langsung oleh kepolisian. Bagian oksigen medis era SUD Dr. Darsono Pacitan, Joko Susilo saat dikonfirmasi pacitanku.com membenarkan kedatangan oksigen tersebut. Tapi karena pemakan banyak, pengiriman lagi, terlambat. Ini kehabisan oksigen sejak kapan mas? Oksigen sejak 2 hari ya. Terus untuk pasokan saat ini yang datang ada berapa ini? Ini ada volumenya sekitar 2650 atau sekitar 5 ton. Bisa bertahan untuk berapa hari mas ini? Sekitar 3-4 hari maksimal. Kalau tidak ada pasokan tambahan nanti, kemungkinan juga enak habis lagi mas ya? Enggih. Ini apakah emang kendalanya di mana mas kesulitannya? Masalah kendalaan itu enggak. Saking berikanin. Dari sananya itu karena banyak yang permintaan enggak. Pemakainya meningkat. Jadi berikanin itu terlambat. Sebagai mana diketahui, sejak Sabtu malam lalu, stok oksigen di RSUD Dr. Darsono untuk kebutuhan pasien mengalami kelangkaan. Bahkan untuk mengatasi kelangkaan, sejumlah relawan setempat bekerjasama dengan tukang las untuk membantu pengadaan tabung oksigen sementara. Julian Tondo mengabarkan untuk pacitanku.com Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.